Buya Yahya menjawab bahwasanya kalau ada orang meninggal dunia nanti kalau mendapatkan kenikmatan adalah ruh dan jasadnya dan kalau mendapatkan seksa adalah ruh dan jasadnya juga, disana ada seperti komu tazilah, ada yang mengingkari urusan adab kubur, bahkan sebagian mengatakan adab kubur hanya ruh saja kalau sahaja nanti kayak mimpi jadi diseksa dengan ruh dan jasadnya loh ini jasadnya hancur kebakaran siapa yang menjadikan kita ada Allah dari tidak ada saja menjadi ada kok dari ada diadakan lagi memangnya Tuhan kita ini siapa Tuhan kita, Allah Maha Kuasa hancur dia, kebakar dia bagaimana, gampang bagi Allah kita dari tidak ada diadakan apalagi dari ada untuk diadakan lagi bagi Allah adalah sangat mudah itu keyakinan kita, bahwa kalau yang diseksa adalah jasad dan ruhnya itu menurut agidah kita ahli sunnati wal jamaati Allah kalau pun ada yang mengingkari hukuman dengan jasad yang penting mereka masih mengatakan adanya seksa kubur itu para ulama mengatakan itu adalah salah dalam berfikir tidak sampai derajat keluar dari iman karena dia masih mengakui adanya seksa kubur cuma dia mengatakan bahasanya hanya di seksa ruhnya saja tidak jasadnya itu berbeda dengan pendapat yang dikukuhkan dari kaum ahli sunnati wal jamaati wallahu a'lam bis sawab selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati